Di dalam nama Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan. Bila Tuhan berserta kita, kenapa hal ini jadi penting? Kenapa hal ini harus dibahas pada sore hari ini? Kita akan melihat bahwa bila Tuhan berserta kita itu menjadi sangat-sangat penting, karena yang pertama, manusia ini penuh dengan keterbatasan. Kalau manusia tidak punya keterbatasan, tentu kita tidak perlu siapapun untuk menyertai kita. Jika manusia tidak punya keterbatasan, tentu kita tidak butuh apapun untuk menyertai kita. Tapi pada kenyataannya, kita penuh dengan keterbatasan. Walaupun ketika saya coba cari sebuah artikel tentang batasan manusia, mencengangkan saya. Mata saya menjadi terbuka, ternyata manusia itu luar biasa. Contohnya adalah, Taukah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, bahwa kecepatan tertinggi seorang manusia yang bisa dicapai itu adalah 9,4 meter per 10 detik. Artinya, cepat sekali. Bahkan ini lebih cepat daripada, ini berdasarkan perhitungan secara ilmiah ya. Dengan berbagai perhitungan yang teliti. Manusia itu ternyata bisa sangat cepat. Yang kedua, Taukah, ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa beban terberat yang bisa diangkat oleh seorang manusia adalah sekitar seribu pon atau 453 kilogram. Atau sekitar 450 kilogram. Atau batas jumlah ingatan manusia itu sebesar 1 juta gigabyte. Atau waktu terlama manusia bisa hidup tanpa makanan adalah 32 hari. Atau waktu terlama seorang manusia bisa tidak tertidur adalah 11 hari. Dan ini, kalau dipikir-pikir ya, oh manusia hebat juga ya. Tapi, tetap ada batasnya. Tetap ada patokannya bahwa sampai di titik itu manusia tidak bisa lagi. Sama seperti halnya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Oleh karena itu, Tuhan dengan begitu baiknya sudah mengaturkan ini semua. Dalam firman Tuhan dikatakan kepada kita, Mari kita lihat pengkotbah pasal yang keempat. Pengkotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Pengkotbah pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Dikatakan, Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ayat 10. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, Why orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat yang ke-11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas. Ayat yang ke-12. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali tiga lembar tak mudah diputuskan. Kalau kita boleh melihat ini, secara sekilas kita bisa tangkap bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Tuhan tahu bahwa kita itu tidak bisa hidup seorang diri. Bahkan ketika manusia diciptakan pada mulanya, Tuhan tidak membiarkan manusia itu seorang diri. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18 katakan kepada kita. Kejadian pasal 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Firman Tuhan katakan kepada kita, Tidak baik seorang diri saja. Bahkan Tuhan katakan, Aku akan menjadikan penolong baginya. Yang sepadan dengan dia. Artinya manusia butuh penolong. Dan ini Tuhan sediakan. Oke kalau begitu, saya punya banyak teman, saya punya banyak pertolongan dari teman-teman saya. Untuk apa saya butuh Tuhan? Kalau melihat tadi, Firman Tuhan katakan, Tuhan juga jadikan seorang penolong kok untuk manusia, bukan Tuhan sendiri, tapi ada manusia lain yang menemani. Jadi apakah saya butuh Tuhan? Manusia bisa menolong kita. Tapi manusia juga punya keterbatasan. Saat tertentu, teman kita bisa menjadi penolong kita. Tapi saat yang lainnya, mungkin mereka pun butuh pertolongan, sehingga tidak bisa memberikan kepada kita. Manusia bisa jadi penolong kita, tapi penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu, kita butuh seorang penolong, yang tidak memiliki keterbatasan itu. Seorang penolong yang begitu luar biasa, sehingga tidak ada batasan yang bisa ada dalam hidupnya, dalam kuasanya tidak ada batasan. Dan siapakah penolong itu? Yeremia pasal 32 ayat 17, memberikan satu hal yang indah untuk kita. Yeremia pasal 32 ayat 17. Begini kata firman Tuhan, Ah Tuhan Allah, sesungguhnya engkau lah yang telah menjadikan langit dan bumi, dengan segala kekuatanmu yang besar, dan dengan lenganmu yang terrentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Kalau kita perhatikan kalimat ini, satu ayat firman Tuhan ini, ini memberikan satu pengharapan yang sangat luar biasa untuk kita. Dikatakan, Tuhan, engkau yang menjadikan langit dan bumi. Siapa yang bisa menciptakan langit dan bumi? Hanya Tuhan. Kekuatanmu yang besar, lenganmu yang terrentang. Dia menggunakan langit dan bumi. Tidak ada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bukankah ini penolong yang harusnya kita cari? Bukan berarti kita tidak boleh percaya kepada sesama kita manusia? Bukan berarti kita tidak percaya kepada sesama kita manusia. Tapi mereka juga ada batasnya. Karena mereka mempercaya kepada sesama Tuhan. Tapi kita beritahu oleh firman Tuhan bahwa Tuhan tidak mempunyai batasan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Raja Daud merasakan pertolongan Tuhan yang luar biasa ketika dirasa tidak ada yang bisa menolongnya lagi. Ketika Raja Daud berada dalam kesesakan, berada dalam tekanan, berada dalam tantangan yang begitu berat. Ketika Raja Daud percaya dan tahu bahwa Tuhan itu pertolongan. Bahkan dia masmurkan itu. Mari kita lihat masmur pasal yang ketiga. Masmur pasal yang ketiga. Begini kata firman Tuhan. Ayat yang pertama. Masmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua. Ya Tuhan betapa banyaknya lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat yang ketiga. Banyak orang yang berkata tentang aku. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ayat yang keempat. Tetapi engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau lah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang kelima. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Ayat yang keenam. Aku membaringkan diri lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Ayat yang ketujuh. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Ayat yang kedelapan. Bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Ya engkau telah memukur rahang semua musuhku. Dan mematahkan gigi orang-orang pasik et yang ke sembilan. Dari Tuhan datang pertolongan berkatmu atas umatmu. Kalau kita perhatikan ini. Kita coba bayangkan ya. Bagaimana Raja Daud ini berada dalam satu tekanan dan tantangan yang begitu besar. Betapa banyak lawanku. Banyak orang yang bangkit menyerang aku. Orang-orang itu katakan tidak ada yang bisa menolong kau. Bahkan dikatakan baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tapi Daud dengan sepenuh hatinya tetap percaya bahwa Tuhan dari Tuhan datang pertolongan. Seorang Raja yang harusnya punya banyak bawahan. Punya banyak orang-orang yang bisa menolongnya. Tetapi percaya hanya Tuhan datang pertolongan. Dari Tuhan datang pertolongan. Karena itu bila Tuhan beserta kita. Ya Tuhan yang tanpa keterbatasan itu. Tuhan yang memiliki pertolongan itu. Dan Tuhan yang memiliki kasih yang tulus murni itu. Bukankah ini adalah satu kekuatan untuk kita menghadapi setiap tantangan yang ada. Karena Allah itu kasih. Tuhan kita begitu mengasihi kita. Bahkan kasihnya begitu luar biasa sehingga dia harus mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Kurang apa? Justru inilah satu hal yang menjadi sangat utama harusnya yang kita kejar. Yaitu berharap bila Tuhan beserta kita. Mengutamakan ini sebagai satu pencapaian kita. Tuhan yang penuh dengan luar biasaan ya. Tuhan yang penuh dengan kekuatan. Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Tuhan yang penuh dengan pertolongan. Nah, kalau kita sudah sama-sama menyadari ya. Bahwa memang kita punya keterbatasan. Kita mencari pertolongan dan kita tahu Tuhan yang bisa memberikan pertolongan itu. Sebenarnya apa manfaatnya untuk kita. Khususnya ketika kita saat ini menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan yang nyata. Mungkin tadinya kita katakan kondisi pandemi ini masih jauh dari kita. Tetapi lambat laut kalau kita perhatikan itu sudah mulai mendekat. Artinya kita tidak lagi mendengar, Eh, ada yang kena COVID di mana? Oh, di sana, jauh gitu ya. Tapi sekarang tidak sejauh itu. Sudah cukup dekat. Tadi saya tidak pernah terpikir juga ya bahwa keluarga saya bisa kena COVID, tapi bisa kena COVID ternyata. Ternyata ini satu hal yang penuh dengan tantangan dalam hidup kita saat ini. Dan akhirnya banyak orang menjadi cemas. Banyak orang menjadi takut. Banyak orang memiliki beban berat. Tapi ketika Tuhan berserta kita, ada apa sih? Yang pertama, ketika Tuhan berserta kita, akan ada kelegaan untuk kita. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-11. Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Dikatakan, Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan katakan kepada kita, Marilah kepadaku. Datanglah. Datanglah kepada Tuhan. Kemana? Dimana? Dimana kita bisa datang kepada Tuhan? Di gereja kah? Karena saat ini mungkin kita juga masih beribadah secara virtual. Kita tidak boleh banyak berkumpul, mengadakan perkumpulan-perkumpulan di gedung gereja. Lalu bagaimana datang kepada Tuhan? Berdoa kepada dia. Dalam kondisi seperti ini, bagaimana doanya? Kan akan lebih struk ya, kalau doa itu ada pendeta, datangi saya, kemudian berdoa, ada penumpangan tangan, mendoakan saya. Tapi apakah kuasa Tuhan dibatasi oleh keterbatasan manusia? Apakah doa itu hanya akan efektif kalau kita ketemu sama-sama? Karena kalau kita mau berbicara jujur, kita berdoa kepada Tuhan. Dimana Tuhan? Kalau kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan di mana Tuhan? Alah itu roh. Kita berdoa kepada dia di dalam roh. Datang kepadanya, dimanapun kita berada. Ceritakan kepadanya semua keletihan kita, semua kelesuan kita, semua beban berat kita. Dengan hati yang penuh dengan percaya. Dan Tuhan berjanji, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Kondisi pandemi memang tidak memungkinkan kita untuk banyak beraktifitas, banyak berkumpul dan lain-lain. Tapi kita tidak boleh membatasi kuasa Tuhan karena kondisi seperti ini. Mungkin dulu ketika kita mau mendoakan orang lain ya, kita telepon doakan mungkin agak-agak aneh gitu ya. Aduh gimana ya doa lewat telepon gitu ya. Gak ada yang bisa ditempangin tangan dan lain-lain gitu ya. Gak melihat wujud secara langsung, mungkin kita agak sedikit risih. Tapi saat ini, itu bisa dilakukan. Dan ini bukan menjadi satu hal yang aneh. Karena memang kita harus menjaga. Dan fokus doa kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Membawa segala tantangan yang ada dalam kehidupan kita, memohon kepadanya, dan dia akan berikan kelegaan. Bila Tuhan berserta kita, ada apa sih? Tadi Raja Daud merasakan, ada pertolongan dari Tuhan. Dan saat ini pun hal yang sama juga boleh kita rasakan. Tapi lebih lagi bukan hanya pertolongan yang ketika kita Tuhan tolong, lalu Tuhan tolong, bukan hanya seperti itu. tetapi pertolongan yang lebih lagi luar biasa. Mari kita lihat dalam Yohannes Pasal yang ke-14. Yohannes Pasal yang ke-14 mulai dari ayat 16. Yohannes Pasal yang ke-14. Yohannes Pasal yang ke-14. Ayat yang ke-16. Begini kata firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapak, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengena dia. Tetapi kamu mengena dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Apa yang dimaksud daripada firman Tuhan? Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, orang-orang melihat bagaimana Tuhan berkarya, mengadakan begitu banyak muzizat, hal-hal yang ajaib, memberi pengajaran-pengajaran yang begitu penuh dengan kebenaran. Saya bisa membayangkan bagaimana orang-orang yang bersetat Tuhan, mendapatkan pengajaran yang penuh dengan kebenaran itu. Bisa melihat Tuhan Yesus melakukan muzizat demi muzizat. Rasanya ingin ikut. Wah, kemana Tuhan pergi? Aku mau ikut. Tapi Tuhan Yesus punya misi ketika Dia datang ke dunia ini. Untuk menyelamatkan umatnya. Dengan cara yang tidak pernah kita duga. Mengorbankan nyawanya. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Tuhan Yesus tahu ketika Dia pergi meninggalkan mereka, murid-muridnya, anak-anak yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus tahu Tuhan Yesus tidak biarkan mereka menjadi hatim piatu. Tidak punya siapa-siapa untuk berlindung. Tidak punya siapa-siapa untuk meminta pertolongan. Karena itu Tuhan Yesus katakan, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan itu adalah roh kudus. Penolong. Menyertai kita selama-lamanya. Ketika kita dalam kehidupan, kita menghadapi tantangan. Kita bisa berdoa berbahasa roh. Memohon kepada Tuhan. Memohon pertolongan kepadanya. Dan roh kudus itu menyertai kita. Memberikan perlindungan. Dan lebih lagi memberikan penyertaan, karena Dia bersama-sama dengan kita. Dan ini adalah satu hal yang terjadi ketika Tuhan berserta kita. Dan yang terakhir, bila Tuhan berserta kita, akan ada apa? Mari kita lihat kejadian pasal 14. Kejadian pasal 14 ayat 13. Ada berupa ayat yang menyatakan satu perkara, yaitu bagaimana keselamatan itu datang dari Tuhan. Kita lihat keluaran pasal 14 ayat yang ketiga belas. Mari kita lihat keluaran pasal 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini adalah satu proses ya, di mana Musa membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tantangannya juga ada. Tapi Musa memberikan satu dorongan semangat yang penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Supaya bangsa Israel itu jangan takut. Berdiri tetap. Dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan. Bila Tuhan beserta kita akan ada keselamatan. Hal serupa juga terjadi dalam peristiwa yang lain. Ketika Gedeon mendirikan sebuah mesbah. Dan Gedeon menamai mesbah itu Tuhan itu keselamatan. Artinya, keselamatan itu dari Tuhan. Tuhan itu adalah keselamatan. Bila Tuhan berserta kita, ada keselamatan bagi kita. Masalahnya, bagaimana keselamatan itu bisa kita terima? Kita lihat Roma pasal yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Kita lihat dari ayat yang ke-31. Roma pasal 8, ayat yang ke-31. Begini kata firman Tuhan. Roma pasal 8, ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana kan mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Bila Tuhan berserta kita, akan ada keselamatan bagi kita. Yang diberikannya dengan pengorbanan. Dia menyerahkan anaknya bagi kita semua. Tuhan Yesus yang adalah Allah itu sendiri, yang turun ke dunia. Mengorbankan nyawanya untuk kita. Dengan pengorbanan, ada keselamatan bagi jiwa kita. Tuhan mengorbankan nyawanya untuk kita. Kalau begitu, apa yang kita korbankan? Waktu kita? Tenaga kita? Setiap kesempatan yang datang kepada kita? Apakah kita berani untuk mengorbankan hal itu untuk bisa berserta dengan Tuhan? Dalam kondisi pandemi ini, ada fenomena yang menarik. Ketika semua proses ibadah, hampir semua ya, dikonversi, diubah, dari tadinya adalah ibadah yang tatap muka secara langsung diubah menjadi online. Dan semua kemungkinan akan berubah. Ada sebuah fenomena yang menarik. Sebagian kesulitan untuk mengikuti ibadah. Karena harus adaptasi ya, harus adaptasi dulu. Aduh, gimana nih? Tadinya tinggal datang ke gereja, duduk selesai. Sekarang gak datang ke gereja, di rumah sendiri. Harus nyalakan handphone, harus pilih yang mana. Banyak yang mengalami kesusahan untuk memulai ibadah secara virtual di permulaan. Tetapi ketika sudah mulai berjalan dan akhirnya sudah mulai dirasakan muda, muncul fenomena yang berikutnya. Dan rindu-rindu 感觉到 dan akhirnya sudah mulai berbeda. Dan juga sudah mulai berbeda. Dan juga sudah mulai berbeda. Ibadahnya enak nih. Bisa seharian. Wah, jika kamu boleh berbeda seharian. Jika kamu tidak duduk di rumah, gak perlu kemana-mana. Ah, pagi, saya mau ikut ibadah gereja Jakarta. Nanti siang saya mau ikuti pada Gereja Bandung Nanti sore saya mau ikuti pada Gereja Surabaya Banyak pilihan Bahkan untuk doa pagi pun Pilihannya banyak Tergantung waktu bangun kita Kalau saya bangun setengah enam Saya bisa ikuti ibadah Gereja Surabaya Dua pagi, setengah enam Kalau jam enam saya bisa ikuti dua pagi Gereja Surabaya dan Mogot Kalau setengah tujuh saya bisa ikuti yang mana lagi Bahkan kalau yang rajin ikuti semua Setengah enam, jam enam, setengah tujuh, jam tujuh, setengah delapan Begitu bergiad Sebenarnya tingkat keimanannya bertambah ya Oh karena bisa ikuti banyak Bisa mendapatkan banyak sekali firman Tuhan Tapi ketika berjalannya waktu Muncul fenomena berikutnya Wah kebanyakan ikutnya Mulai pilih-pilih Kaisi sian zhe Fenomennya bisa berlanjut Sampai akhirnya nanti Karena kini kan offline ya Online ya Online itu mudah sekali Untuk Apa yang namanya ya Mungkin absen kali ya Karena online ya Saya dapat satu lelucon di sekolah Kalau sebelum covid Bolo sekolah itu Digambarkan ya Anak-anak itu lompati pagar sekolah Setelah covid Bolo sekolah itu gampang Nyalakan laptop atau handphonenya Videonya dimatikan Suaranya dimatikan Itu bolos Gak perlu lompati pagar Tantangan berikutnya yang bisa muncul Dalam ibadah kita adalah Bagaimana kita berani Untuk berkorban Untuk bisa beribadah Dengan baik dan benar Tidak ada yang melihat Kita di rumah masing-masing Tidak ada yang mengawasi kita Kecuali Tuhan ya Kita bisa lakukan apapun Tapi kalau kita tidak berani Berkorban untuk Ibadah kita Mari kita kembali lihat Tuhan berkorban Untuk keselamatan jiwa kita Kenapa kita tidak berani Untuk berkorban Untuk satu hal Yang memang kita butuhkan Beribadah kepada dia Dan juga ada pengorbanan-pengorbanan lainnya Yang kita harus ambil Ketika kita mahu ikut Tuhan Meninggalkan keinginan-keinginan daging Kesenangan-kesenangan dunia Itu adalah satu pengorbanan yang Sebenarnya kalau dibandingkan Dengan pengorbanan Tuhan Itu tidak ada artinya Tapi berani kah kita ambil Langkah itu Walaupun ketika kita Mau mengambil langkah percaya kepada Tuhan Orang akan katakan Kamu aneh Ketika kita mahu menjadi orang yang Menjalankan kebenaran Orang akan bilang Kamu sok suci Tapi itu adalah pengorbanan Yang memang kita harus ambil Apalagi untuk keselamatan jiwa kita Berani kah kita ambil langkah pengorbanan itu Yang kedua Untuk keselamatan jiwa kita Tentu kita butuh petunjuk Saya siap untuk berkorban Saya mau ikut Tuhan Saya mau beserta dengan Tuhan Sudah ada semangat Terus bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Siapa yang bisa menuntun saya? Ada hamba Tuhan yang akan membantu Mendorong Ada pengerja yang juga akan Menuntun Tetapi ada satu tuntunan yang Yang terutama Yang dimana Hamba Tuhan Pengerja Semuanya pun Berpegang kepada hal ini Yaitu firman Tuhan yang menjadi dasar Karena firman Tuhan adalah perkataan Tuhan Sehingga kita perlu menaatinya Mari kita lihat Dua Timotius Dua Timotius pasal tiga Kita lihat mulai dari ayat empat belas Dua Timotius pasal tiga ayat yang keempat belas Timotius pasal tiga ayatnya Dua Timotius pasal tiga ayat yang menonton Tiga ayat yang keingat Di sini dikatakan Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran Yang telah engkau terima dan engkau yakini Dengan selalu mengingat Orang yang telah mengajarkannya kepadamu Ayat yang kelima belas Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu Dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus Ayat yang ke-16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran Ayat yang ke-17 Dengan demikian, setiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Iman kepada Kristus Yesus Kitab suci lah yang memberi hikmat dan menuntun kita Kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus Kristus Yesus Oleh karena itu, firman Tuhan haruslah menjadi satu dasar yang kuat Semuanya back to Bible Apa yang ada di dalam akitab Apa yang Tuhan perintahkan harus lakukan Lakukanlah itu Tuhan perintahkan kita untuk dibaptis Lakukanlah itu sesuai dengan firman Tuhan Karena ada pengampunan dosa di situ Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sakramen basu kaki Lakukanlah itu Tuhan perintahkan kita untuk melakukan sakramen perjamuan kudus Lakukanlah itu Apa yang Tuhan perintahkan lakukanlah Tapi apa yang Tuhan tidak perintahkan tidak perlu dilakukan Apa yang tidak ada di dalam firman Tuhan tidak perlu dilakukan Sebenarnya semudah itu Tetapi membutuhkan kerandaan hati bagi kita untuk bisa menjalankan ini Karena kadang-kadang ego kita Keakuan kita Yang menghalangi kita untuk bisa menjalankan apa yang Tuhan perintahkan Apa yang Tuhan larang itu kita jauhi Untuk menghalangi kita untuk melakukannya dengan mudah Padahal kalau kita perhatikan Ada satu teguran yang keras Ada satu peringatan yang keras untuk kita semua Yang bisa kita lihat dari Wahyu Pasal 22 Sebagai penutup dari pada Kitab Wahyu ini Kita boleh lihat Wahyu Pasal 22 Mulai dari ayat yang ke-18 Wahyu Pasal 22 ayat 18 Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataanmu buat dari Kitab ini Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini Maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam Kitab ini Ayat 19 Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari Kitab Nubuat ini Maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus Seperti yang tertulis di dalam Kitab ini Satu peringatan untuk kita Apa yang sudah ada Jalankanlah itu Apa yang tidak ada Tidak perlu dijalankan Semudah itu Tapi kembali lagi Apakah kita dengan rendah hati mau jalankan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan Firman Tuhan memberitahukan kepada kita Firman Tuhan mengajarkan kita Firman Tuhan memperbaiki kelakuan kita Firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran Maukah kita ikuti itu Kalau ya saya sudah semangat, saya bertekad, saya mau ikut Tuhan Saya mau berkorban untuk bisa berserta dengan Tuhan Saya mau ikuti firman Tuhan Cukup sampai di situ Tidak Karena dibutuhkan kesetiaan sampai pada akhirnya Kesetiaan sampai akhirnya itulah menjadi satu hal yang penting Setiaan sampai akhir Karena kita tidak bisa bilang Tuhan Dulu saya rajin Tuhan dulu saya percaya kepada-Mu Tuhan dulu saya melayani Engkau Tapi kan dulu Bagaimana dengan sekarang Bagaimana dengan nanti ketika Tuhan datang kembali Apakah kita masih tetap berpegang pada hal itu Lalu akan muncul banyak alasan Tapi Tuhan kan ada penindasan, ada kesesakan, ada penganiayaan Ada kelaparan, ada kesesakan, ada bahaya Sehingga saya tidak bisa bersama-sama dengan-Mu ya Tuhan Tapi dulu saya sudah lakukan Mari kita sama-sama renungkan satu buah firman Tuhan Satu nasehat untuk menguatkan kita Roma pasal 8 Ayat yang ke-35 Satu nasehat daripada Rasul Paulus kepada Jemaat di Roma yang juga boleh menjadi satu nasehat untuk kita semua Roma pasal yang ke-8 ayat 35 Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus Penindasan atau kesesakan Atau penganiayaan Atau kelaparan Atau keterlanjangan Atau bahaya Atau pedang Ayat yang ke-38 Sebab aku yakin Bahwa Baik maut maupun hidup Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang Ayat 39 Atau kuasa-kuasa Baik yang di atas maupun yang di bawah Ataupun sesuatu makhluk lain Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah Yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita Kalau kita perhatikan ini Siapa yang dapat memisahkan kasih Kristus Penindasan kah? Kesesakan kah? Penganiayaan kah? Bipe ma? Atau Kita sendiri Yang tidak bisa bertahan akan penindasan Yang tidak bisa bertahan akan kesesakan Karena ini terjadi dalam kehidupan kita Akan banyak tantangan untuk memisahkan kita Daripada kasih Kristus Tapi Firantun katakan harusnya itu tidak memisahkan kita Selama kita tetap berpegang teguh Setia kepada dia Menghadapi tantangan apapun Karena pertolongan datangnya dari Tuhan Keselamatan datangnya dari Tuhan Sehingga ada tantangan apapun Jangan takut Kondisi pandemi memang Memberi banyak tantangan kepada kita Tetapi firman Tuhan Boleh menjadi satu hal yang baik untuk kita pada sore hari ini Karena Tuhan memberikan pertolongan kepada kita Dengan cara apa? Roh penolong Roh kudus Yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyertai kita Lalu pertanyaannya bagaimana saya bisa mendapatkan pertolongan itu? Belajar untuk berkorban Mengorbankan waktu kita untuk berdoa Mengorbankan hati kita untuk terus fokus kepada Tuhan Dan bukan lagi hanya kepada yang lainnya Nanti setelah kita menaikkan pujian terakhir Kita akan sama-sama ambil waktu sejenak untuk berdoa Memohon roh kudus kepada Tuhan Memohon roh kudus kepada Tuhan Lalu mungkin akan katakan Tapi biasanya kalau doa memohon roh kudus di gereja kan ditumpangin tangan Sekarang bagaimana bisa Kembali lagi Roh kudus itu adalah dari Tuhan Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Untuk dia bisa berikan roh itu kepada kita Walaupun mungkin kita berdoa di rumah Ada beberapa kesaksian yang boleh menjadi contoh Yang penting adalah maukah kita berkorban Maukah kita mencoba untuk percaya Bagaimana caranya Yang pertama Berlutut berdoa Dimulai dengan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Yang kedua Ucapkan haleluya Itu adalah doa kita memuji Tuhan Kita tidak perlu berkata-kata indah dalam bahasa akal kita Tapi marilah kita memuji Tuhan dengan hati kita Dengan perkataan kita Dengan jiwa kita Di dalam hati kita Memohon kepada Tuhan Untuk pencurahan roh kudus Dan ketika Tuhan curahkan roh kudus itu Apa yang akan terjadi? Kisah Rasu Pasal 2 katakan kepada kita Mari kita sama-sama lihat Kisah Rasu Pasal yang kedua Kita lihat dari ayat yang pertama Kisah Rasu Pasal 2 ayat yang pertama Ketika tiba hari Pentecostal Semua orang percaya berkumpul di satu tempat Tiba-tiba turunlah dari langit Suatu bunyi seperti tiupan angin keras Yang memenuhi seluruh rumah Dimana mereka duduk Ayat yang ketiga Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah Seperti nyala api yang bertebaran Dan hingga pada mereka masing-masing Ayat yang keempat Maka penuhlah mereka dengan roh kudus Dan lalu mulai berkata-kata Dalam bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan oleh roh itu Kepada mereka untuk mengatakannya Ketika kita berdoa Memohon kepada Tuhan roh kudus itu dicurahkan Kalau roh kudus itu dicurahkan Maka inilah yang akan terjadi Mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain Berbahasa roh Bukan dengan bibir kita Karena dikatakan bahasa-bahasa lain ini Glosalalia Artinya berbahasa dengan lidah Speaking in tongue Ada perubahan ketika kita tadi Ucapkan haleluya Tapi berubah bukan lagi menjadi haleluya Apakah kita perlu takut? Ini dituliskan dalam firman Tuhan Seperti demikian Kita tidak perlu takut Kita bisa tetap sadar Kalau kita bisa merasakan Saya mau berhenti Lu bisa berhenti Karena roh kudus itu adalah Roh penolong Roh penghibur Dia tidak akan mencelakakan kita Karena itu adalah roh kudus Roh Allah Maka harusnya ada suka cita dan damai Sejahtera yang kita boleh rasakan Ini adalah satu langkah awal Yang bisa kita lakukan Supaya kita meras Supaya Tuhan menyertai kita Ketika roh kudus itu boleh dicurahkan kepada kita Roh itu akan menuntun kita kepada kebenaran Kebenaran yang dituliskan dalam kitab suci Dalam firman Tuhan Mendorong kita untuk mengambil langkah-langkah yang benar di dalam firman Tuhan Untuk menerima keselamatan dari Tuhan Yesus Dimulai dengan berdoa Penolong yang Tuhan janjikan kepada kita Akan menyertai kita Tuhan dengan kita Amin Amin Terima kasih atas dukungan Tuhan Yesus